Mengawali informasi yang pertama pemirsa, Kejaksaan Negeri Batang memusnahkan 6 pucuk senjata api ilegal. Selain senjata api, juga dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika dan barang rampasan lainnya. Diketahui, 6 pucuk senjata api tersebut merupakan barang bukti kasus perampokan di sebuah rumah milik juragan kayu di Bandar Kabupaten Batang. Kejaksaan Negeri Batang memusnahkan 6 pucuk senjata api ilegal. Selain senjata api, juga dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika dan barang rampasan lainnya. 6 pucuk senjata api dan puluhan butir peluru aktif ini dimusnahkan pihak Kejaksaan Negeri Batang. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah proses hukum kasus tersebut sudah inkrak atau berkekuatan hukum tetap. Diketahui, 6 pucuk senjata api tersebut merupakan barang bukti kasus perampokan di rumah milik juragan kayu di Bandar Kabupaten Batang yang terjadi akhir tahun lalu. Para pelaku berhasil diamankan dan saat ini sudah difonis oleh majelis hakim. Selain pemusnahan senjata api, juga dilakukan pemusnahan sejumlah barang bukti dan barang rampasan lainnya. Seperti narkotika dan barang-barang terlarang lainnya dari total 96 perkara. Kepala Kejaksaan Negeri Batang Evi Paulin Numberi menyebutkan, pemusnahan ini dilakukan agar barang bukti tidak bisa digunakan kembali atau disalahgunakan. Kepala Kejaksaan Negeri Batang Evi Paulin Numberi menyebutkan pemusnahan, baik berupa ubat-ubat pang ataupun senjata api dan kemudian ada makanan-makanan yang harus segera dikenalkan. Untuk putih senjata api sendiri ada berapa putih? Ya, senjata ini sendiri lebih dari 5-5 puncak jenis rakitan. Kita lakukan dari beberapa munisi, kita saksikan semua sehingga tidak dapat digunakan lagi. Ya, terima kasih, Bu. Pemusnahan dilakukan setelah penanda tanganan berita acara, yang dilakukan para pihak yakni dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan setempat. Saya Frobani, Batik TV melaporkan. Terima kasih.